Intro Nama saya Mark Yono Nama saya Mark Yono Asal Sogandua Watas Belombogul Pekerjaan sehari-hari sebagai pengepul gabah dari petani dan sambil lalu bertani Saya juga selaku seksi usaha Gapotan Pantaman Unggal Kemudian ketua asosiasi Gapotan Jadi selama ini petani sini itu banyak direpotkan oleh tenaga kerja Tenaga kerja itu salah satunya tidak ada generasi penerus masih generasi tua semua Total semua itu Rp10.800.000 Sekarang lahan saya ini yang satu hektare pusewa Luas lahan satu hektare per tahun Rp6.000.000 Jadi satu tahun Hasilnya satu hektare mendapat Rp6.500.000 per hektare Duel ke blok BP37 Itu ketemu Rp24.400.000 ya Kemudian dikurangi biaya itu kita mendapat hasil sekitar Rp6.500.000.000 Dibagi sama pengharapnya Jadi Rp3.250.000.000 sekali panen Kondisi kualitas barangnya itu memang agak basah Jadi kalau diukurkan darah itu Rp30.000.000 lebih Itu error Kalau di tester saya pernah tester seperti itu Harganya sekitar Rp35.000.000 kalau itu di jualan bedak-bedakan pengepul Bahkan kalau di bedakan kecil-kecil itu masih disetorkan ke bedakan pengepul Rp34.000.000.000.000.000 Yang mempengaruhi itu karena kondisi keong Pak Keong itu Jadi pada waktu MT2 itu Air ada yang kurang Pak Saat itu keong Ada air keong Butuh makan Makannya tanaman itu Pak Benarnya itu Ada Memang saya menemui sendiri Saya membeli sendiri Itu ada yang 32 Karena Istilahnya Babah itu Terendam 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 Ombro itu loh Itu wilayah Kabupaten Pulau Progo itu bagian selatan Itu atas Ke barat Itu di wilayah Pulau Dadi Bugutan Kemudian ke barat lagi Ke dekat Pulau Arjo Setelah ini akan terjadi panen raya Di sana sini panen Mungkin kalau hitungan saya Keterbatasan permodahan Dari pengepul pedagang besar itu ada batasnya Sehingga mempengaruhi Untuk daya beli Kalau prediksi saya Hitung-hitungan saya Ya mendekati HPP Naik turunnya Sekitar 3700 3300 3800 Sampai 3900 Ditambah ya Pak Ada informasi-informasi yang membuat Ketidakberanian dari pengepul pedagang seperti saya sendiri Dengan adanya blog kan sudah tidak ada penyerapan lagi Untuk bulan setelah bulan Juli waktu itu Tapi kalau ada berita lagi Ada penyerapan lagi sampai bulan Desember ya Kalau dilihat dari kondisi pasca panen Pasca penjualannya itu Bulu ada penyerapan beras premium Tidak mempengaruhi dengan HPP Kalau MT1 kuantitasnya banyak Katakan per letarnya bisa 6,5 sampai 7 Tapi kalau MT2 maksimal paling 6,5 menurun Kalau saya sendiri punya pemikiran tidak surplus Karena memang selama ini Panenan itu semakin berkurang dalam artian Kalau luahan 1 hektare itu masih bisa mencapai 6,5 ton Tetapi ada pengurangan atau penurunan rendemen Panen itu berbeda Ada yang rendemennya itu mencapai perkintalnya Cuma beras menjadi beras Jadi dari GKP satu kintang menjadi beras 46 kg, 48 kg, ya maksimal 50 kg Karakter kalau saya lihat lebih jauh Biji berasnya Kalau MT1 itu ada yang separuh Tidak penuh Ini yang mempengaruhi tidak surplusnya kalau saya Tuh kemudian yang kedua Dipengaruhi oleh pengurangan lahan Tahun 2017 ini sudah banyak sekali pengurangan panen Lahannya dipakai untuk bandara Kurang lebihnya sekitar 300an lebih Kemudian digunakan untuk relokasi perumahan Terjadinya perubahan-perubahan jenis padi Jadi kalau dulunya ada jerang Kemudian diubah tahun ini Seriputi Kemudian diubah lagi ke Sibagendit Kemudian diubah lagi ke Inpari 13 Kemudian diubah lagi Ini menjadikan petani itu tidak bisa memahami betul Karakter dari bibit-bibit itu yang bagus yang mana Ini juga mempengaruhi hasil panen Padahal setiap ganti bibit itu hasilnya menurun Kalau saya rasa Harapan saya sendiri Selaku petani Ya bantuan bibit itu sepertinya Hanya untuk menggunakan anggaran Kalau lebih baik Yang diutamakan itu Bantuan irigasi yang permanen Kemudian bantuan untuk jalan ke sawah Yang perlu diperbaiki infrastruktur jalan Terima kasih Terima kasih Terima kasih